Oh gila, ini makanan apa ini guys Wow, banyak kali lauk dia Ya Allah, ya Allah, memang surga makanan asli ini ngiler banget guys Sampai air liur saya tuh keluar terus guys Saking pengennya makan makanan ini Wow, Malaysia memang terbaik Kalau buat makanan kayak gini ya guys Ya Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys, Cia Al-Mujib Gimana kabar teman-teman semua, semoga sehat selalu Dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Dijauhkan dari segala mara bahaya, mala petaka, bencana dan bala Serta berbagai macam penyakit All right guys, kali ini kita akan reaksi sebuah video Berkenaan dengan makanan viral di Malaysia Sampai-sampai itu guys ya Empat jam Sampai seratusan kilo lebih ya Itu bukan sehari, hanya pagi saja Wow, se viral apa, saya nak apa Kita nak tengok apakah membuat saya ngiler ya guys Dan tak bagus lama-lama, jom kita simak videonya guys Let's go Okay guys, jangan lupa like share on subscribe Dan isteri saya dapat posting ke Sarawak Dan sempat mengajarlah di Sarawak Rumah saya memang posting sebagai guru lah Selepas isteri saya dapat posting sana Saya pun cari kerja dekat sana Alhamdulillah lah Dapat kerja sebagai seorang pencarah sambilan di UITM Sarawak Selepas tu saya jadi imam masjid Dekat satu buah masjid Yang dipanggil sebagai Masjid Darul Ulum Di Taman Desa Ilmu Samarahan, Sarawak Dan saya meniaga dekat Taman Desa Ilmu ni Di depan masjid je Waktu tu jual nasi lemak seringgit Lepas tu tambah-tambah lauk lah sikit kan Tambah ayam goreng tepung Ayam berempah tak ada lagi Selang setahun meniaga Baru kita tambah produk ayam goreng berempah Tahun berapa tu? Tahun 2016 Saya habis mengajar 2015 Lepas tu 2016 tu saya mulakan perniagaan lah Pada bulan 3 Tanggal 28 Lepas tu bisnes dah makin baik Allah rezeki kan untuk berpindah ke Syahalam pula Sebab asal resepi ni Orang rumah saya Jadi bila dia dapat pindah ke Syahalam Saya pun tutup semua perniagaan kat sana Dua tiga cawangan Kita pindah semua Pekerja saya pun saya bawa pindah Ada dua orang pekerja saya ni Memang dari Sarawak lagi Dari 2018 lagi Dah enam tahun dah Tapi masih mengajar lagi Ustaz Saya dah tak mengajar lah Saya banyak tumpu pada bisnes lah sekarang Kalau boleh nak hilangkan nama Ustaz tu sebenarnya Tapi orang dah kenal kan Lama dah kan Saya kalau boleh panggil Ali je Jadi nasi lemak buka daripada buku apa sampai buku apa Untuk cawangan pagi ni Kita buka 6 pagi sampai 10.30 pagi Setiap hari kecuali Isnin tutup Kalau untuk cawangan malam Kita cawangan malam kita tak meniaga kat sini Kita meniaga dekat parking stadium Tak jauh lah Seberang giantnya Yang tu daripada pukul apa? 5 petang sampai 10.30 malam Kita cuti hari Ahad kat situ Pagi sahaja boleh jual Berapa kilo beras Ustaz? 30 ke atas lah 30 kilo pagi? Pagi petang lebih kurang 50 ke 60 InsyaAllah memang rezeki Ustaz eh Allah bagi semua Allah pinjam je Ayam sehari? Ayam lebih kurang 50 ekor juga kadang sehari Yang ni sign nature kita lah sebenarnya Sebab jarang orang buat ayam goreng berempah Macam ni Sebab kita ada 18 jenis ramuan Ayam tengok syair dia besar-besar tu Sekor ayam 2.5 Oh iya besar? Haa sangat-sangat besar 2.5 kilo mana ketul ni Lebih kurang 250 gram Sebab potong berapa? 10 Potong 10 Potong 10 eh? Haa Ini diperap semalaman ke macam mana? Semalaman ataupun 2 malam lah Sebab kita nak betul-betul dia sebati Masuk ke tulang betul-betul rasa dia Yang meresap ke dalam lah Haa Kita tak pakai serbuk Kita pakai biji Biji eh? Haa Kalau boleh kita sangai lagi Nak bagi dia wangi betul-betul Ustaz peniaga ni Tengok dalam taman ni Maksudnya orang yang tahu dia tahu Macam mana Ustaz jemput orang datang Untuk try Ustaz Nasi Lemak ni? Kebanyakannya kita gunakan Laman Facebook lah Maksudnya zaman sekarang ni Perlunya marketing Untuk naikkan sale business Macam dulu Ramai influencer yang datang TV3 pun datang Sarawani pun datang kan Waktu kita pindah ke sini Sebab waktu tu Tengah viral dekat Sarawak Oh asalnya viral di Sarawak dulu Sangat-sangat viral di Sarawak Okay Bayang kan Sehari boleh jual 30 ton nasi Maksudnya bersamaan berapa kilo tu? 130 kilo 130 kilo? Maksudnya 13 kampek lah Untuk pagi sahaja Pagi sahaja? Selama sempat kelima jam Meninggara Kerana Peminat Nasi Lemak ni Alhamdulillah Sangat-sangat ramai Tapi tak kurang juga Bila kita sampai sini Waktu viral Sampai TV3 pun datang Terhari hampir 100 kilo 100 kilo? Lepas TV3 datang lah Betul Masya Allah Tapi kesilapan saya waktu tu Saya salah kira costing Saya jual yang Nasi Lemak biasa tu RM2 Tapi costing dia RM2.35 Itu satu Kesilapan besar saya lah Jadi bila saya belajar Kesilapan tu Saya betulkan balik Nasi Lemak biasa saya Saya jadikan RM3 Tiap lauk Macam ayam goreng Seketa berapa? Ayam goreng seketa RM5 Semua lauk Satu portion RM5 RM5 Ada berapa jenis lauk? 8 jenis lauk 8 jenis lauk Kita ada telur mata Kita ada sambal paru Sambal kerang Sambal sotong Sambal bilik petai Kita ada rendang daging Ayam masak merah Dan yang paling famous Ayam goreng berpah Aspar tak pernah makan lagi lah Nasi Lemak ni? Pernah Tak pernah lagi Pernah nampak dekat FOIP? Ya, pernah Pernah nampak? Dekat TikTok pun dia juga? Di TikTok saya tengok Ustaz makan dalam video Dekat Padang rasanya Sebelum puasa Sebelum Ramadan baru ni Yang paling famous Dekat sini Kebanyakan orang bagitah lah Bukan setakat lauk tau Kita punya nasi Dan juga sambal Nasi kita Kita guna beras mahal tau Hampir RM40 Beras apa? Basmati ke? Beras tak Bukan basmati Beras basmati ni dia agak Bagi saya tak sesuai Untuk nasi lemak lah Tak sesuai eh? Jadi Ustaz guna beras apa tu? Beras kita beras Import lah Beras import Saya tak pasti dari mana Tapi kualiti dia sangat-sangat cantik lah Bila dia disalut dengan santan Pure tu Dia cantik Memang nampak cantik Dia sebiji-sebiji Sebiji-sebiji Tak sabar Ustaz nak rasa Ustaz Ini seawal pagi ni tu orang lah ramai ni Ustaz Alhamdulillah Kebanyakan ni semua regular lah Diorang dah tahu Ustaz Kebanyakan regular customer lah Sebab dia orang ni Ada yang datang dari Jawa pun Dari Putrajaya Ada datang dari Kajang Ada datang dari Kelang Dari KL pun ada sebenarnya Dari KL pun ada eh Oh cantik kejadian dia Dia ada crispy-crispy sikit Sedap tu Dia warna Kermasan Ya Kerak-kerak dia ni Ya Laman orang suka kerak lah Kerak eh? Haa kerak dia ni Dari serai-serai ni Dia macam YouTuber Ali Jojo Dia suka ketumbar tu Ketumbar tu eh? Ketumbar tu Oh Pangas-pangas Kalau Bangun pian ni Padung-pian Dia suka Sambal bilik petai Sambal bilik petai eh Kalau pandi Sambal barung Kita bawa talam hari ni Masya Allah Raya kita boleh Rasa semua lauk Mantap Setiap nasi lemak Memang ada daun pisang lah Memang wajib Ada daun pisang Daun pisang kita dipotong Dan dilap dulu lah Baik Lalu kita masuk dalam peti air Okey Yang wajib ada Wajib ada Condiment dia Telur dapat sebelah lah Separuh Sambilis kacang Sambilis kacang Kalau macam ni 3 ringgit Okey Maksudnya sambal lah Sambal Ini sambal dia Zat Ni sambal dia Sambal ni Banyak ramai juga ni Berapa jam masak sambal? 10 jam? 10 jam Bagi minimum pun 8 jam lah Sekali kanan dah satu plastik Okey Ayam goreng Ayam goreng Poha? Haa boleh Boleh eh Ni lalu perbincang daging Boleh Sebelah tu apa? Kaman kak Haa boleh Bukan kak fresh ni Bukan frozen Bukan frozen Paru eh? Paru Ini antara lauk yang paling famous lah Biasa lah Haa biasa lah Habis tutup semua ni Lalu goreng boleh Telur kita pakai Double A size Memang tebal Sotong boleh Sotong nak satu portion eh Satu portion Sambal pilih petai Boleh? Haa alright Lemak biasa RM3 Setiap laut Satu portion RM5 Satu portion RM5 Naik Portion pun banyak Buat hati yang makan Kita berada di Syak Alam Seksyen 18 Tanpa ruli nasi lemak Nama dia ambil Sepena Satu daerah di Sabah Daripada Seorang Pengajar Ustaz Kini bergelar usahawan Berhenti Mengajar Dan buka bisnes Tepi jalan Nesoknya je Dia meniaga dekat majlis Bandaraya Syak Alam Dah meniaga daripada tahun 2016 Agak lama juga Sangat ramai Kawan-kawan saya datang Review Kebanyakan Kalau tengok kat Google Comment-comment yang positif Jadi hari ni kita sendiri nak rasa Nasi lemak biasa RM3 Dan setiap lauk Harga RM5 Jadi pertama sekali Kita nak makan lauk dulu Kita nak rasa satu-satu lauk Pertama sekali Dia punya sotong Bismillah Hmm Sotong tak begitu liat Ada pedas Sedikit manis Dan padu dia punya sotong Sotong dia padu Bismillah Hmm Best Ini rendang daging Kalau tengok Nampak dia punya serai Bismillah Hmm Rendang dia macam dah masak lama Dia hampir-hampir nak kering Lembut Masin semua cukup Bismillah Hmm Dia Kalau lauk tu Masak cantik Bila makan dengan nasi Mesti dia jadi Kita nak try dia punya paru Paru dia Okay Bismillah Hmm Pedas Manis Okay Cun rasa dia Kita nak cubur pula Dia punya ayam goreng 18 jenis rempah Kalau tengok pada kulit dia Hmm Tengok Kita rasa Bismillah Hmm Hmm Tengok Sedap Rasa isi dia Bismillah Hmm Makan ayam sahaja Masa sedap Hmm Bismillah Hmm Oh ini Aku kan hari tangan setahun dua Mereka Hari 2016 Ada biji ketumbah Ada Ada serai Ada daun kari Kita cuba makan dia punya Rempah dulu Bismillah Hmm Biji ketumbah dia tu jahat Betul Secret pada sini Patutlah Ketua kata Best seller ayam goreng Kita nak check nasi dia Tiga ringgit Ada telonggok Nasi macam ni Beras import Bukan beras basmati Ada telur separuh Ada timun Ada kacang Dan juga ada Ikat bilis Sini seawal 6 pagi Orang dah ramai dah Kita nak cuba nasi dulu Katanya beras import Haa Sebiji sebiji Macam melekat-lekat sikit Bismillah Oh Masih dia tak sama Macam Berasa basmati Tapi rasa dia Akan-akan basmati Tapi jenis melekat Kalau beras basmati Dia tak melekat Dia macam berderai Yang ni dia masih ada Tekstur lekat tu Dan rasa dia macam Berasa basmati Bismillah Kita nak ambil sambal dia Sambal nasi lemak dia Kita nak gaul Kita ambil Telur Bismillah Makan dengan Masih Bismillah Nasi Panas-panas Ambil sambal petai Sambal petai Dia banyak dapat petai Saya adalah hantu petai Makan dengan sambal petai Bismillah Bila orang yang berpengalaman masak Neger pula dengan rasa macam ni InsyaAllah tidak mengecewakan Saya ambil sambal sotong Kemudian ambil paru Makan dengan nasi Bismillah Digit ayam goreng Bismillah Padu dan syahdu Mereka dekat Syah Alam Dengan-dengan bandar macam ni Dengan harga macam ni Korang rasa Sesuai ke tak sesuai Cuba korang Kita ambil rampah-rampah ni Dia punya biji ketumbau tu Memang best bro Tak lupa kita pun ada ambil Sambal kerang Gaulkan dengan rampah-rampah tu Bismillah Nasi lemak lauk Antara menu Dan jenis perniagaan Yang korang boleh cuba meniaga Korang yang tak tahu nak meniaga apa Nak jual apa Salah satu saya rasa Yang boleh bertahan lama Adalah menu Nasi lemak berlauk Ambil ikan bilis Ambil kacang Ambil rempah Ambil rendang Ambil sambal petai Suapan yang terakhir Yang ni Lauk macam ni Setiap pagi pun Kita boleh makan tu Bismillah Hmm Salur luput Bismillah Hmm Dekat sini ayam digoreng panas-panas Overall Bagi tekak saya InsyaAllah Boleh tahan Syahdu Bagi saya insyaAllah Nasi lemak ni Tidak mengecewakan Nak cari nasi lemak Berlauk ni Yang betul-betul sedap Yang betul-betul Tak menghampakan susah Jadi bila korang cari Kena Jumpa tempat yang betul InsyaAllah Tak mengecewakan Oke Antara kedai yang saya rekomen InsyaAllah Kedai korang cuba Tidak menghampulkan Tidak mengecewakan Kita jumpa di next video Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Asli itu bikin ngiler guys Asli bikin ngiler Dan itu Enak banget Terutamanya Yang saya pengen banget Adalah Ya kan Adalah Ya kan Cumitnya tadi guys Terus sambal Daripada nasi lemaknya itu Jadi pengen nasi lemak lagi nih guys Oh my god Gimana ini guys ya Asli racun Banget ini guys Coba kita baca komentar nih guys ya Memang terbaik Saya ada Berniaga nasi lemak Warung untuk Take away Hanya RF2 Boleh Wax Alursa Buka Jangan Sampai Nasi habis Kapasiti 30 bungkus Hard off Seluruh Ini dia komen Usaha dia Wah mantap Abang ni Abang syah Sailun Dekat Wakos Alurstar guys Boleh dicoba juga Bawa Talam Terus senang Nak sodok makan Ya betul lah Lauk-lauk Nampak sangat-sangat Menyelerakan Hadir support Peniaga bumi putra Allah Beri rizki Pada orang yang Tekundan Usaha Sangat-sangat Berbaloi Mantap Banget guys Asli Saya aja Ngiler Mau lihat Daripada Segi lauknya Ngiler banget Dan dari nasinya Yang membuat Penasaran Wah Bakalan viral lagi Oke Itu dulu videonya Terima kasih Dari tonton video ini Sampai selesai Apabila ada Selamat Tama Dimaafkan Jangan lupa Dimakan Makanannya Sambil nonton Ini Gak apa-apa Karena Ketika kita Mau makan Terus nonton Lauk-lauk Yang enak Itu pasti Enak Juga Oke Itu dulu Videonya Terima kasih Dan tengok video ini Sampai selesai Apabila ada Selamat Kata Mau dibawakan Saya Memang untuk Jadi Jangan lupa Like Share Comment Subscribe Kepada Channel Abang Asmar Badrul Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih telah menonton!